Intro Setelah melewati 15 kali sidak yang dikelar sejak September 2022 lalu, Majelis Peradilan HAM pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bakasar memasuki sidang Fonis, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Sutis Nasawati, memutuskan Fonis bebas kepada terdakwah tunggal. Dugaan pelanggaran HAM Paniai Papua, Mayor Purnawirawan Ishak I. Meski mengaku adanya pelanggaran HAM Majelis Hakim menyatakan, terdakwah tidak terbukti bertanggung jawab secara komando militer terhadap peristiwa penembakan. Di depan Koramil Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014 lalu, yang menewaskan empat orang warga dan puluhan lainnya terluka. Meski tak disebut secara rinci, keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat oleh dua orang hakim dari lima orang anggota Majelis Hakim yang memimpin sidang. Sebelumnya, Mayor Ishak I menjadi terdakwah tunggal karena sebagai perwira penghubung Kodim Paniai dan menjadi perwira tertinggi. Di lokasi kejadian, didakwah sebagai pelaku pelanggaran HAM perat karena dianggap bertanggung jawab akan tindakan pasukan TNI yang menjaga Koramil Enarotali. Fonis bebas ini disambut haru terdakwah Ishak I yang dengan terisak menyatakan kebebasannya sebagai pertolongan Tuhan, Ishak I juga mengatakan dirinya menaati hukum selalu hadir dalam persidangan dan menaati proses hukum yang berlaku. Pengunjung, wartawan, medis, dan petugas keamanan saya ucapkan terima kasih atas selesai nyasi dan ide yang semua terlibat sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Meski Majelis Hakim menyatakan adanya pelanggaran HAM pada penembakan di depan Koramil Enarotali Paniai namun tidak adanya keterkaitan terdakwah secara komando militer pada peristiwa tersebut membuat terdakwah dibebaskan dari dakwaan para penuntut umum. Itu saja awal kita sudah melihat dari awal pemeriksaan perkara sampai akhir pemeriksaan saksi kita tidak melihat adanya usur sistematik dalam perkara ini. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Majelis Hakim tadi kaitan dengan sistematik dunia yang terbuki itu juga kita tidak sepakat. Namun dalam usur-usur yang lain kita bersyukur karena ternyata Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tidak ada unsur pertanggung jawaban komando yang terbukti di dalam perkara ini sehingga semua unsur yang dianggap terbukti menerhukum oleh Majelis Hakim itu itu diabaikan dan secara total pembukti yang mengenai pasal tuntutan yang juga oleh Jaksa ini jadi dianggap tidak bisa dibuktikan menerhukum. Sidang dugaan pelanggaran HAM Paniai dikelar sejak 21 September 2022 dan dikelar selama 15 kali dengan memeriksa 36 orang saksi hingga ponis 8 Desember 2022. Sidang ponis dikelar tepat 8 tahun setelah peristiwa penembakan di depan kantor Koramil Enarotali 8 Desember 2014 lalu. Arti Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.